Halo YouTube kembali lagi di video saya yang kali ini kita akan mereview dan memasang ini lampu mata kucing ya lampu mata kucing yang biasanya ditempe di bagian sepakur belakang yang kotak itu kotak warna merah nah ini saya akan memasang dan mereview lampu mata kucing ini ini tapi yang lampu mata kucingnya model variasi bukan yang standar pada umumnya yang hanya merah luar gitu tapi ini model variasi ini belakangnya ada variasi warnanya ya dan contoh instalasinya di bagian sepakurnya biasanya ini lebih mudah dipasang ke motor-motor yang udah ada letakkan mata kucingnya seperti motor karisma yang saya itu ada tapi ada juga yang sebagian motor yang sepakur belakangnya enggak ada atau model mata kucingnya bukan model kotak kayak gini sebelumnya saya beli ini di toko langsung ya tadi toko online saya beli ini seharga 50.000 rupiah nah dan bila mana kalian ingin membeli modek ini saya sertakan link pembelian online nya di kolom deskripsi di bagian depan dan ini bagian belakangnya ini ada baut untuk menempetkan bagian takut belakangnya dari sini bagian kabelnya dari sini ada tonjolan kalau kelihatan nah sini ada tiga kabel dan merah biru dan hitam di ini kalau kalian lihat secara langsung lama terang pada mirip ya jadi ganti SPEAKER 2 Well itu pertama ini adalah ketakutan biru dan beberapa tes warna engi ini jadi sekarang bisa lihat kalau di jauh masih sangat kelihatan lagi apalagi warna biru ya sangat kelihatan-kelihat di malam hari warna merahnya juga kelihatan bergerak mungkin kalau di jauh agak sama-sama kali ya lagi coba ke ikuti itu waktu di kode-kode yang kabel warna biru kabel untuk mampu rem cukup lumayan silau silau nggak silau sih sebenarnya ya bisa dibilang cukup untuk memberitahukan bagian belakang ya untuk mengendarat belakang bahwa ini sedang rem itu sangat kelihatan ya karena kedipannya sangat cepat banget selanjutnya kita langsung pasang aja ke 40 lakainnya Oke just sama-sama pastinya kita harus lepas dulu mata kucing bawaannya ya di bagian belakang nah persis di bagian bawah lampu belakang ya cara melepaskan sangat mudah ya karena ini modenya masih motor lama dia modenya cuma hanya plastiknya klik doang nggak model kayak sekarang motor-motor biasanya ada yang model baut ya cara melepaskan aja dengan memakai obamin yang cukup tipi ya untuk congkelnya gampang jadi langsung saja congel untuk ketarik sebelah kanan lu yang sebelah kiri nah ini baru kelepas wajah-wajah saya harus menggunakan dua tangan karena satu tangan doang susah jadi ini ya sudah terlepas ya ya modenya bisa terlihat modenya masih mode coba plastik coba didorong ngekunci gitu doang ya dan ngekunci nggak terlapet jadi tinggal dicongkli ini aja langsung bisa kelepas mari selanjutnya kita coba pasang lampu mata kucing yang tadi kita bandingkan dulu ya ukurannya ini mata kucing standarnya dan ini mata kucing lampu variasi sangat jauh ya yang ini coba semangat kurang lebih tiga perempat dari ukuran lampu mata kucingnya ya tapi sebenarnya ini nggak semua reflektor mata kucingnya operasi sama ya ada yang panjang lebar kayak punya NMAX ada yang kece jadi kayak bit dan kerjanya karisma kecil ya tapi untuk memasang ini semuanya hampir sama ya ada obangnya ya karena dan ini juga murnya kecil ukurannya saya bisa langsung aja masukin bagian sini bagian tengahnya murnya dan bisa kita setel ya antara agak tinggian atau kebawahan tapi kok bagi saya sih lebih bagus kebawahan ya karena kalau terlalu tinggi ntar saya itu tabrakan dengan lampu remnya ya lampu rem bawaannya jadi agak kebawa jadi orang bisa melihat lampu variasi mata kucing yang ini kurang lebih seperti ini ya bisa dilihat ini sudah saya pasang di bagian bawangnya saya tambahin ring ya tambahin ring biar biar cepat bendos diri atau tepas diri terus bagian kabelnya saya sambungkan ke sini kebetulan sebetulan di bagian sini ada lubang ya lubang sini lewat lubang sini dan kalau misalkan motor-motor kalian yang nggak ada lubang seperti ini ya bisa di soldier aja bagian sininya agak besaran untuk lubang perkabelannya selanjutnya langsung kita pasang saja bagian perkabelannya bagian perkabelan seperti ini ya kalau untuk Honda Charisma atau Honda sejenisnya karena kode warnanya hampir sama ya setiap motor Honda ini kalau motor Yamaha saya kurang ngerti ya jadi untuk lampu merah ini nyambunginnya ke warna coklat kabel warna coklat ya jadi ini kalau saya sih tekniknya kurang suka ya dengan mengkulpas kabel kabel yang kabel variasinya terus kita bakar dengan korek api sisihkan lumayan panjang tembaganya ya baru kita selipkan sini ntar dari soket menjepit kabel-kabelnya itu bagian merah itu ke coklat ya dan kalau yang kabel biru itu nampu rem itu ke hijau riting kuning maksudnya hijau yang ada garis kuningnya nah itu hijau garis kuning dan untuk masanya kalau Honda pastinya warna hijau biasa udah lihat hijau biasa itu masa ya atau negatif nah sudah saya pasang gini Mari kita langsung coba aja ini posisi belum nyala ya bernyataan gimana-gimana lumayan ya kalau agak jauh ya agak keliatan gerak sedikit ya tapi kalau sangat jauh banget maksudnya kebakat kayak kedip doang tapi birunya kalau ini terlihat secara langsung lumayan terang lumayan keliatan ini untuk senjanya ya Nah misalkan kolor rem sangat sangat kelihatannya sangat kelihatan banget banget karena birunya itu lumayan ngejreng ya kalau biru tuh sangat ngejreng banget kan di malam hari di siang hari pun juga biru masih kelihatan lebih kelihatan gitu daripada merah Oke jadi tinggal langsung kita rapikan aja pertabelan kita pasang lampu bawahnya kita lihat aja hasil rapinya gini nah jadi penampakannya sudah rapi seperti ini lumayan ya semakin masyarakat orang pati tegak-tegaknya lumayan ya dari perhatian biar berat sedikit itu waktu itu waktu itu waktu itu ada berbeda sendiri gitu motobama tapi plastikannya harus modern ya kan ya kurang lebih video kali ini sekiranya segitu aja kalau misalkan ada yang perlu tanya jawab atau hal lainnya bisa tulis aja di kolom deskripsi apa kolom komentar ke kolom deskripsi kolom komentar dibawah kolom ini akan sesuatu dan bila mana video ini bermanfaat bisa ditekan aja tombol like nya atau kalau kita suka bisa tombol dislike nya dan bisa di-share ke teman-teman kalian yang kali aja mau nyari variasi-variasi aneh atau yang berbeda gitu di motor lamanya bisa di-share dan kalau bisa untuk mendukung channel ini masukkan aja tombol subscribe nya ya oke sekian dan ciao